Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Waktu Indonesia Nah seperti biasa nih kita selalu punya kesempatan untuk bertanya Oke mungkin penantan yang hadir di studio pada malam hari ini ada yang punya masalah Mungkin bisa ya Excuse me can I ask something Because I have a big so many big problem in my life Dia punya masalah-masalah besar dalam kehidupannya Oke The first Pertama Second Saksi ahli ya Pak Betul Iya saya kan lagi di persidangan ada saksi ahli ya Saksi ahli yang dihadirkan oleh WB WB Maaf Yes Saudara saksi Saksinya mana kok yang datang saudara Saudara saksi saksinya mana Saudaranya saksi Saudaranya saksi Saudara saksi tidak hadir Pak Terus yang hadir Iya iya Saksinya aja Saudaranya gak datang Oh Eyewitness Alright Alright Saya mempunyai bos Saya mempunyai bos Iya So eh He so perfect He so perfect Dia dia sangat menyukai yang namanya kesempurnaan Yes I really 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 disturbing for my job Baga cocok Maksudnya Sangat Sangat Apa Sangat Mengganggu Sangat mengganggu Sangat mengganggu pekerjaanmu Bukan Bapak He 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 Dia berpengsalah Pak Ini benar-benar siapa Dia itu maksudnya apa Saya kini speak Bik bahasa Oke Oke Jadi Pak ya Ini saya tuh punya Bos Di kerjaan saya punya bos Bosnya itu orang perfeksionis Pak Setiap saya kerja dia nungguin saya Kan saya jadi grogol Pak Grogi Grogi Salah dikit doang Saya jadi grogi kerjaan saya jadi gak bener Pak Jadi kalau saya kerja ditungguin Saya kerja ditungguin Nah pertanyaan saya Pak Gimana caranya Pak Supaya bos saya tuh gak nungguin kerjaan saya Gak nungguin kalau saya lagi kerja Dan biar kerjaan saya beres Kenapa kamu harus nanya ke dia Langsung aja saya tanya saya Saya bosnya Pak Langsung Ini bersalah pribadi Langsung tanya aja saya Sembilan ada yang motivator Oh yaudah boleh Langsung That's your problem Ya Alright Let me help you To solve this problem Wuih So kind of you At the office Yes Nah Your boss Always disturb your Work Because She always Stop me when Yo always stop Yo no Saya emang masuk angin Bintang tamunya bule pada sok inggris ya Jadi begini Bos selalu nunggu kamu setiap kamu kerja Kamu merasa terganggu gak nyaman ya kan Jadi kamu kerjanya jadi gak beres-beres Betul Nah Caranya begini Kalau bos kamu selalu nungguin kamu saat kamu kerja Ya Kamu harus waspada Ketika kamu kerja Mengerjakan pekerjaan kantormu Ada bos datang Begitu dia datang Kamu langsung gak usah kerja Ya malah Dia pasti gak nungguin Oh iya bener Dia pergi lagi ya Dia datang lagi Kamu gak kerja Dia datang lagi Saya yakin Kamu gak perlu Mengerjakan pekerjaan Karena pasti kamu gak akan kerja lagi disitu Wah Ketika kamu sudah tidak kerja lagi disitu Bosmu gak akan pernah nungguin kamu Kalau kamu kerja Karena Karena kamu sudah kerja di tempat yang lain Kalau diterima pak Kalau dia ngikut pak Terus ngikut nungguin Di tempat kerja yang lain Berarti kamu salah Melamar kerjaan yang masih miliknya dia Tapi yang bosnya orang lain Iya iya Itu ya Itu cara yang pertama Masa ada cara lagi pak Cara ke sembilan Kedua Kedua belum? Nah itu tadi julang sampai delapan kali Kalau belum berhasil Langsung ke sembilan Langsung ke yang sembilan ya Jadi kalau sekali belum berhasil Julang dua kali Belum berhasil tiga kali Sampai delapan kali Kalau sampai delapan kali Belum berhasil Baru pakai cara yang ke sembilan Ulangi langkah pertama Berarti diulangi lagi dari yang pertama caranya Tuh Luar biasa sekali Baik pak Baik pak Diman buat saya Udah itu aja pak cukup pak Cukup tapi kuat dong dengan jawabannya Boro-boro Setiap manusia selalu punya kelebihan dan kekurangan Kelebihan dan kekurangan Tidak bisa dibeli Tetapi kalau habis membeli Jangan buru-boro Jangan buru-boro meninggalkan kasir Periksa dulu kembalian anda Kelebihan atau kekurangan Sangat mengenai Sangat mengenai dan selalu bermanfaat Terima kasih calon Sama-sama Udah sayang sekali waktu kita sudah habis Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa